Hai ya kita mulai ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf sebelumnya ya agak lambat karena tadi yang nggak biasa biasanya saya berangkat itu anak saya belum bangun jadi pas saya mau nutup pintu bangun langsung ngomong mau nonton TV bisa dibawa dulu ya ya jadi seperti itu kita masuk ke materi yang ke-11 atau pertemuan yang ke-13 ya yaitu kita bahas tentang eksekutif information system yang kita bahas diantaranya adalah tentang sedikit apa itu eksekutif information system atau ada juga yang menyebutnya dengan eksekutif support system itu dua hal itu sama kemudian apa kaitannya antara eksekutif information system itu dengan decision support system sistem pengambil atau pendukung keputusan apa kaitannya ya kemudian ada level-level dalam eksekutif information system yang diakses yang dilihat itu informasinya nanti berbeda apa saja level-levelnya kemudian ada kaitan antara bisnis intelligence dan karakter dari IT nya eksekutif information system kemudian hubungan antara EIS itu dan ERP seperti apa ya nggak terlalu banyak ya jadi kita bisa agak lebih cepat ngapain helikopter nyebar nyamuk ya nyebar nyamuk nih banyak banget nyamuk ya ya eksekutif information system atau eksekutif support system jadi dia wujudnya adalah perangkat lunak atau software atau aplikasi khusus dibuatnya itu untuk membantu leader atau pemimpin pimpinan dalam organisasi supaya bisa memantau kinerja dari bisnis yang ada di dalam organisasi tersebut intinya seperti itu ya Nah tampilannya itu adalah untuk memantau kemudian digunakan hasil pantauan itu untuk membantu membuat keputusan strategis itu kalau di level paling atas ya jadi nanti kalau dilihat di levelnya itu ada keputusan itu keputusan tapi dia tidak ngambil keputusan hanya mendukung aja ngasih semacam kisi-kisi atau gambaran nanti kedepannya bagusnya seperti ini seperti itu ya di level paling tinggi itu untuk keputusan strategis karena dari strategis itu yang diturunkan ke bawah nanti untuk dilaksanakan jadi aksesnya juga yang disediakan lebih cepat karena yang ditampilkan itu sifatnya adalah semeri aja atau ringkasan hanya ringkasannya yang ditampilkan disitu jadi tidak secara detail walaupun nanti ada syaratnya harusnya bisa kalau mau dilihat secara detail gitu ya Nah IES itu juga menggabungkan semua sumber data ya ya nanti kita lihat ada apa namanya modelnya ya jadi mengintegrasikan data dari berbagai sumber kemudian disajikan secara terorganisir jadi misalnya kalau dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan misalnya itu bisa diorganisir berdasarkan waktu bisa berdasarkan jenis produk yang terjual dan sebagainya sammerinya dibuat seperti itu ya bisa wujudnya bentuknya tabel laporan grafik atau diagram ya atau bentuk-bentuk yang lainnya ya tentu kita akan lebih mudah melihat laporan atau summary data itu ringkasan-ringkasan data itu kalau bentuknya adalah grafik atau tabel bukan disajikan secara penuh datanya secara detail ya nggak kebayang kalau mahasiswa itu datanya ditampilkan detailnya per semester ya biasanya ditampilkan itu hanya IPK nya jadi jumlah SKS itu diambil berapa semester tertentu ya misalnya semester 4 jumlah SKS yang diambil berapa IPS nya berapa hanya seperti itu nah kalau pengen lihat detailnya mata kuliah apa saja klik semester tersebut baru kebuka dan kebuka juga nilai-nilai setiap mata kuliah seperti itu ya daripada ditampilkan semuanya tentu resource nya juga lebih banyak yang digunakan akan memori lebih besar juga pada saat di loading itu ya sehingga lebih baik kalau ditampilkan dalam bentuk yang terorganisir yang mudah dipahami orang langsung ketika lihat itu paham langsung ya nah di level eksekutif itu informasi yang ditampilkan itu kaitannya dengan kinerja ya karena biasanya berhubungan dengan grafik grafik itu ada garisnya naik turun dan sebagainya ya itu bisa dilihat per periode biasanya kalau bentuknya diagram pie seperti ini ya ini biasanya agak sulit kita kalau ingin membandingkan beberapa tahun misalnya atau beberapa periode itu agak sulit tapi kalau diagram batang seperti ini ya grafik bentuknya bar seperti ini atau grafik lain ya menggunakan garis itu bisa lebih enak kita lihatnya tahun ini IPK berapa ya semester tersebut berapa semester 2 berapa 3 berapa 4 berapa langsung kelihatan seperti itu grafiknya kita langsung bisa lihat ini naik atau turun ya tapi kalau bentuknya seperti ini agak sulit itu juga perlu yang namanya telahan analisis mana yang lebih baik digunakan kemudian menampilkan juga proyeksi ke depan nah ini kemungkinannya ke depan itu seperti apa ada ramalannya ada forecasting istilahnya ya ramalan atau prediksi ke depannya seperti apa tujuannya data-data itu semua ditampilkan untuk memudahkan membantu pihak pimpinan itu di berbagai levelnya untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan gitu ya nah fiturnya ini prone end ya yang ada di luar jadi yang tampil gitu ya itu mengintegrasikan data internal dan eksternal jadi bukan hanya data perusahaannya tapi data dari luar juga jadi kalau misalnya kita lihat itu ada tren-trennya yang rame di kita ini apa gitu ya dari luar datanya nanti yang bakal rame itu apa itu bisa dilihat yang biasa tiktokan itu pasti tahu trennya apa setiap hari itu bahkan bisa jadi beda-beda ini orang lagi rame konteksnya yang di posting adalah tentang ini ya nanti itu ada lagi berubah lagi berubah lagi seperti itu ya sama dengan di perusahaan ketika menjalankan bisnis itu ada tren jadi data dari luar juga dimasukkan untuk melihat nanti seperti apa sehingga bisa dilakukan analisis terhadap tren yang sedang rame saat ini apa kalau perusahaannya memungkinkan bisa dia mengeluarkan produk berupa barang atau jasa yang terkait dengan tren tersebut ya hari ini yang paling rame itu adalah menyebarkan konten itu melalui video pendek video-video satu menit kurang walaupun ada juga sih yang lebih dari itu ya tiktok berapa menit bisa lebih dari satu menit bisa yang main tiktoknya saya baru aja daftar jadi nggak tahu cara makanya juga bingung saya gimana sih belajar dulu kalau dia video short satu menit maksimal lebih dari itu dia dianggap video biasa kemudian tergantung dari posisi videonya kalau dia landscape dia nggak akan bisa masuk di short otomatis akan masuk di video biasa nah itu kalau di YouTube ya YouTube short nah trennya sekarang itu videonya pendek-pendek kemudian kalau coba aja diperhatikan kosa katanya itu dibaca dengan cepat itu di speednya itu di ditambah gitu ya sehingga itu ada penelitian saya pernah baca itu akan mempengaruhi otak kita justru nanti itu jadi cara berpikir kita itu nggak bagus kalau kita sering mendengarkan video pendek itu biasanya mungkin ada tuh video satu menit setengah dipres jadi satu menit otomatis kalimat itu kan cepat-cepat ya ya kita itu mengikuti otak itu dipaksa mengikuti cepat juga yang tidak lazim biasa sesuatu itu kalau diporsir mesti nanti cepat aus sepeda motor ya kalian pake aja seharian yang ada nanti keluar jin ada asapnya ya seperti itu sama aja dan kita dipaksa seperti itu nah itu mempengaruhi psikologi ternyata dari hasil penelitian itu ya nah bisa kita lihat tren sekarang kalau video-video termasuk produk jaman dulu HP itu besar-besar ukurannya ada yang seperti bata itu ya kemudian bergeser semakin kecil semakin tipis sekarang kembali lagi semakin besar ukurannya ya kita ngomong isi ukuran nah kalau dari sisi fitur dan fungsionalitasnya tentu lebih bagus yang sekarang daripada yang dulu kalau yang dulu tuh kurang akan gak bisa lihat video gak bisa yang jaman dulu ya saya punya HP pertama kali adalah simen c55 layarnya monochrome tapi audionya sudah poliponik kalau dulu monoponik suaranya cuma ini sudah bisa pake musik ya bukan hanya pake midi gitu ya tapi tetep gak bisa video call gak bisa bisanya telepon SMS apalagi WA gak bisa ya sistem operasinya masih simbian kemudian HP yang kedua baru Android itu pun beli bekas trennya sekarang berubah dulu HP dilipat ya kan buka klip sekarang HP HP baru klip juga balik lagi ya memang kayak gitu ya sama aja dengan manusia waktu lahir belum bisa lihat matanya kebuka tapi dia gak punya pandangan masih telinganya ada tapi dia belum dengar sama nanti semakin tua sama kembali lagi pendengaran hilang mata mulai kabur penglihatan itu sama ya zaman dulu orang perang senjatanya senjata manual hari ini senjata canggih nanti dekat kiamat itu manual lagi kenapa manual lagi ya karena infrastruktur teknologinya teknologinya habis kena bom semua kena gempa habis ujung-ujungnya perangnya manual lagi nah tren seperti itu kan kembali lagi ya dan itu datanya dari luar makanya ada diintegrasikan eksternal dan internal data ya itu tujuan untuk apa nanti di harus bisa melakukan ini fiturnya ya harus bisa melakukan analisis tren apa yang sedang rame sekarang kalau tidak mengikuti tren selesai gak bisa berkembang ya kemudian easy to use mudah digunakan aplikasi EIS itu susah EIS ya EIS gitu aja ya EIS itu mudah digunakan harus mudah digunakan itu fiturnya kemudian bisa menampilkan data detailnya jadi awalnya itu hanya summary aja berupa grafik dan sebagainya yang kalau salah satu grafik itu di klik dia bisa mengeluarkan data yang lebih detail nah seperti itu kemudian mempresentasikan informasi menampilkannya ya dalam bentuk apapun tadi ya bisa berupa tabel grafik diagram atau laporan kemudian bagus lagi kalau misalnya tersedia untuk menyimpan ke dalam gambar misalnya ya download PDF dan seterusnya nah kalau dari sisi backend ya ada yang dari sisi metodenya atau metodenya fungsionalitasnya itu berdasarkan produk yang ditampilkan ya atau null method ini bisa kita custom sendiri pilih aja mana ya null itu masih tidak ditentukan kemudian berdasar indikator kata kuncinya apa bisa seperti itu pada saat kita ingin menampilkan summary data ya kemudian ini yang secara keseluruhan totalan semuanya ya ada summary itu misalnya kayak gini ya ketika menilai orang satu kelas itu masing-masing ada tuh dari NIM 1 sampai NIM 40 misalnya itu ada IPK nya semuanya itu masuk dalam yang bagian atas-atas ada by product ada by apa gitu ya kemudian ada yang total study method itu kelas ini rata-rata ngambil SKS nya berapa di rata-rata satu kelas itu kemudian rata-rata IPK nya berapa atau IPS nya di semester itu itu masuk yang ke total kemudian ada critical success factor ya ini faktor kritis yang nanti menyebabkan kesuksesan ya itu kelihatannya dari apa dari grafik tadi kalau ditampilkan hanya tabelnya aja ya nggak kelihatan ya nanti akan kelihatan itu dari sisi mana bagian yang sebelah mana dari semua proses yang ada di perusahaan yang menyebabkan nilainya itu lebih tinggi misalnya bagusnya dari sisi CRM nya atau dari sisi SCM justru ya seperti itu atau dari sales and marketing nya yang bagus atau dari yang lain-lain itu nanti bisa dilihat seperti itu ya kemudian pendekatannya approach nya pendekatan ini sifatnya adalah top down dari atas ke bawah global habis itu nanti ada detailnya dan ini nanti merujuk kemana ini ini unit mana nih atau departemen mana nih yang menyediakan data seperti itu ya terus siapa yang menggunakan nah yang menggunakan adalah pimpinan yang paling atas top level digunakan untuk apa untuk mendukung pembuatan keputusan mendukung aja bukan ngambil keputusannya karena ini bukan AI kalau AI dia yang memutuskan ya seperti itu robot-robot zaman sekarang dia belajar dari pengalaman semuanya di datanya jadi kalau suatu saat dia sambil jalan di atas meja sini kesini jatuh dia itu dicatat sama dia langsung robot itu mencatat kemudian dia jalan lagi stop sampai disini jatuh lagi yang awal tadi belas aja langsung kesana jatuh habis itu dia mulai belajar akhirnya sampai sini aja tapi ini masih tidak aman kenapa? karena disini ada kosong sudah nanti disuruh jalan lagi dia akan jalan sampai sini seperti itu yang berbahaya kalau AI itu digunakan untuk prajurit perang kalau sudah jadi prajurit perang itu nggak bisa dia menentukan mana orang tua mana perempuan mana anak-anak jadinya ya kalau lihat dari wajah aja nggak bisa lihat dari postur badannya nggak bisa ya kan kecuali dia punya kecerdasan ketika dia menyeken seseorang itu dia langsung tahu usianya itu juga nggak mungkin kayaknya ya karena dalam perang ada syarat-syarat nggak boleh semuanya ya dalam perang itu tidak boleh orang tua yang tidak bersenjata nggak boleh diserang nggak boleh ya nah itu kelihatan dari perang di Palestina bagaimana ketika gencatan senjata 4 hari bagaimana pejuang Palestina itu memperlakukan tawanan poik banget lihat aja di videonya di X itu banyak beda sekali dengan Israel sebelum dibebaskan suruh nyanyi lagu kebangsaan Israel dulu dan sebagainya ya bahasanya di bully dulu habis itu baru dibebaskan karena pejuangnya disana sesuai dengan ajaran yang diimani ya tidak boleh berperang itu memotong pohon itu nggak boleh nebang pohon nggak boleh wanita anak-anak orang tua orang yang tidak bersenjata itu tidak boleh diapa-apakan kalau mereka sudah berlindung di tempat-tempat ibadah itu tidak boleh diganggu justru dijaga seperti itu saya lihat itu ada tawanan Israel yang ditahan oleh pejuang Palestina itu yang jatuh cinta kayaknya soalnya kelihatan dari videonya itu seperti berat dia disuruh dilepas itu berat kayaknya saya lihat videonya itu penasaran soalnya pakai ini semuanya nggak tahu orangnya gimana sikapnya baik dokter disediakan seperti di rumah katanya nah kemudian komponen kerangkanya kerangka dari komponen yang ada dalam Ace itu ada ini sudut pandang secara struktural kemudian ada proses pengembangan dan ada user sistem dialog ini yang memunculkan pop-up secara interaktif kalau di klik yang ini muncul penjelasan detailnya bukan hanya detail itu pindah halaman gitu ya tapi bisa pakai pop-up aja misalnya pada saat yang ini di klik misalnya ya tak gitu langsung muncul ke depan penjelasannya model-model seperti itu ya karena dia menggunakan dialog ini bisa juga dengan model-model semi SPK jadi dalam bentuk pertanyaan misalnya ya apa yang ingin anda lihat itu mirip-mirip seperti bot atau AI sekarang ya kalau zaman dulu ramainya sebutannya bot sikal bakalnya dari AI sekarang ya dulu yang paling rame itu adalah di telegram ya botnya telegram itu ditanyainya saya sering nanyain kamu laki-laki atau perempuan? sama botnya itu saya tidak di set untuk itu tugas saya menjawab pertanyaan yang saya mampu robot itu yang jawab terus saya minta siapa pemilik website ini saya ketik alamat websitenya ketemu tuh yang daftar namanya pakai yang ini emailnya ini ketemu kalau chat GPT saya coba nggak bisa saya tidak punya data itu wah lebih hebat zaman dulu berarti yang chat GPT tapi kalau AI yang sekarang yang menggunakan chat GPT versi 4 tapi sudah di kolaborasi dengan apa namanya dengan multimedia ya lebih cerdas tentu daripada yang dulu bikin gambar aja kan berdasarkan teks bisa kan sudah pernah nanya apa belum? jangan misalnya itu hanya pakai filter aja pada saat main tiktokan itu membohongi diri sendiri ya banyak lihat videonya kan ada yang janjian ketemuan tiba-tiba nggak jadi iya kan? jangan begitu ya jangan begitu ya apa adanya aja foto profilnya pakai penyorang begitu diajak ketemuan nggak pernah mau ada juga yang ganti-ganti fotonya nah ini operasionalnya secara apa namanya struktur operasinya ya jadi executive user itu adalah dua ini sebetulnya ya jadi harusnya ini keluarnya kesini lagi cuman karena ini mau wakili kedua-duanya gitu ya maka ditaruh disitu jadi ini ACE itu ada bagian functionnya ada information delivery jadi function ini untuk bagian memproses apa yang diminta oleh si executive gitu ya ini permintaannya kemudian setelah selesai permintaan itu diproses baru dikeluarkan nah yang pasti dia harus bisa ya mudah digunakan termasuk penggunaan aplikasi dan termasuk penggunaan datanya jadi ada juga sistem itu yang ketika kita memproses data data yang kita minta itu ada dan oke kita bisa gunakan data ini tapi pada saat kita pengen ngambil data itu sulit ya misalnya fasilitas exportnya tidak ada atau tidak bisa disimpan ke gambar misalnya ya ada grafik gitu kita pengen grafik ini kita ambil nggak perlu pakai capture maksudnya ya disediakan disitu tinggal di klik misalnya save as jpg misalnya gitu ya harusnya ada bisa seperti itu nah itu termasuk dalam sini jadi bukan hanya bisa sistemnya itu yang mudah digunakan tapi hasilnya itu juga lebih mudah kita gunakan kemudian kualitas informasi ya itu mempengaruhi ya dan impact dari pekerjaannya eksekutif nah ini kayak eksekutif users siapapun levelnya nanti kemudian ini kembali ke professional profesional ini tujuannya untuk apa untuk melihat ini sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau belum gitu ya jadi tetap perlu kalau bahasa kita itu ada yang kalau di kantor gubernur itu ada namanya staff ahli yang seperti itu jadi tempat dia untuk bertanya ini bagaimana dan seterusnya dalam operasionalnya berarti yang otomatis itu ada di dalam sini otomatisnya itu ada di ace nya sementara yang luar itu bagian yang mempengaruhi proses kalau tidak ada inputan gak akan ada keluarannya nah seperti itu jadi dua-duanya ini nanti saling mendukung dalam proses ya saya lanjutkan nah ini modelnya ini salah satu model aja karena model ERP sorry model ace itu banyak jadi ini salah satu disini ada corporate database database dari perusahaannya termasuk di dalamnya ada server email dan juga library software kalau dia memerlukan itu nah semuanya ini dimasukkan ke dalam sebuah sistem yang nanti akan membaca semuanya jadi lepas itu dari semuanya ke semua unit ke semua departemen dari sini juga diolah tambahan datanya dari eksternal nih kalau di perusahaan-perusahaan itu dia juga akan membaca dari biasanya kementerian keuangan kemudian kementerian atau bagian pajak terus bagian menteri ketenaga kerjaan nah seperti itu kenapa? karena faktor-faktor ini ada yang mempengaruhi misalnya ada gelombang PHK itu nanti akan mempengaruhi kinerja dari perusahaannya ada apa nih kenapa? apakah sebabnya karena krisis atau bagaimana? nah seperti itu data-data itu nanti akan masuk di sini kemudian termasuk juga data yang masuk dari eksternal itu adalah tren penjualan atau tren yang sedang rame di perusahaan lain ya apakah penjualannya yang meningkat yang dari sisi mana atau dari sisi pelayanannya yang lebih baik dan seterusnya itu termasuk data-data eksternal akan diolah di sini semuanya nah kemudian ada data itu disebarkan ke yang namanya workstation ya workstation itu kalau bahasa kita itu akun yang paling mudah kita memahaminya jadi ini ada level-level tertentu ya ada workstationnya jadi ada level apa level manager misalnya atau level topnya yang paling atas misalnya atau bisa juga dari sisi operasional itu bisa melihat summary tapi summary data itu age-nya itu berbeda tampilannya isi data yang ditampilkan itu berbeda karena memang fungsinya nanti beda-beda setiap level ya nah dari sisi eksekutif workstationnya salah satunya ada seperti ini ya jadi yang dua di kanan dan kiri ini isinya sama dengan yang ini jadi dia bisa meminta informasi kemudian dia dapat tampilan informasi kalau yang ini ini relatif tergantung ya karena eksekutif database itu bisa ada bisa tidak karena bisa dari langsung sini ya database-nya itu langsung dari sini bisa ngambilnya jadi intinya yang tiga ini itu sama dengan yang ada di sini kebalik ya yang ini sama dengan yang di sini jadi ada dua nih dia minta informasi dan dia dapat informasi intinya seperti itu ya tergantung nanti levelnya atau seperti ini saya nggak dapat gambar yang lebih bagus ya ini pecah saya besarkan mau saya rubah pakai AI supaya dia jadi full HD gitu ya kelamaan waktunya repot ya udahlah seadanya aja ya jadi eksekutif itu dia ngelihat informasi yang ditampilkan nih dia minta dan dia mendapatkan informasi di dalamnya ada apa ini sistemnya komponen dari ACE-nya itu dari sistemnya ada database management kemudian model management kemudian dialog management ini satu versi lagi ya makanya modelnya itu banyak ya nah yang masuk ke sini datanya diambil dari mana saja ada eksternal database ada internal ada lagi analytical model yang masuk ke situ itu jadi kalau eksternal itu kaitannya dengan saingan misalnya perusahaan pesaing gitu ya atau kompetitor kalau internal punya dia sendiri kemudian ada analytic model yang bisa saya analogikan itu misalnya seperti ini Google itu punya yang namanya Google Analytics itu untuk website ya jadi kalau pengen tahu secara realnya berdasarkan analisis dari Google kita bisa pasang Google Analytics di website kita nanti akan ketahuan di situ berapa orang yang akses per hari berapa orang baru yang mengakses karena alamat IP orang yang akses itu dicatat sama dia ya jadi kalau saya mengakses 2-3 kali dalam sehari tetap dihitung satu nah nanti ada lagi orang baru dari IP yang baru itu per hari dia ngitungnya nanti ketahuan ya kalau yang punya channel YouTube di aplikasi studionya itu ya itu kelihatan ada ada pengunjung baru atau penonton unik istilahnya ada pengunjung lama yang kembali lagi kemudian bisa dilihat di situ usia berapa yang paling banyak menonton video tersebut itu ada padahal pada saat kita nonton itu kan hanya nonton aja klik video jalan videonya tapi YouTube bisa tahu ini usianya berapa bahkan jam tontonnya kelihatan yang paling rame video kita itu ditonton jam berapa sampai jam berapa itu nah yang seperti itu nanti dia buat summary nya ya summary itu sudah kelihatan ada grafik seperti itu itu yang digunakan oleh si YouTuber untuk memaksimalkan video-video yang lain wah ternyata yang nonton ini lebih banyak yang usianya usia 15 sampai 24 misalnya ya dia akan buat konten yang kira-kira usianya untuk seperti itu segmennya gitu ya ini model yang lain dari Ace nah kenapa kita perlu Ace pertama untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data-data yang ada baik data internal maupun eksternal itu jelas ya kalau hanya pakai data internal saja itu datanya belum real lagi memang real data punya kita iya betul tapi persaingan di luar kita nggak tahu jadinya kalau tidak dibandingkan dengan data eksternal ya kemudian efisiensi sumber daya dan waktu dalam pengambilan keputusan bisa meminimalkan penggunaan perangkat penggunaan jaringan itu masuk kalau kita menggunakan Ace kebayang kalau tidak ada summary data tidak ada ringkasan-ringkasan data kita harus membuat laporan itu secara manual menghitungnya itu perlu waktu yang lama perlu alat yang lebih dari biasanya nah kemudian pemantauan kinerja bisnis itu bisa secara langsung kalau dia real time ya jadi kalau ada penjualan ada barang masuk dan sebagainya bisa langsung kelihatan disitu angkanya bisa langsung naik dan turun kemudian reaksi cepat terhadap perubahan situasi dan kondisi kalau melihat grafiknya turun ini harus segera diatasi bagaimana caranya nah itu kelihatan langsung ya jadi pimpinan tidak perlu minta laporan dia cukup duduk di depan komputernya dia dia bisa lihat grafiknya turun naik dari situ langsung dia bisa panggil atau kontak saja ini manager pemasaran bagaimana ini kok bisa turun daripada yang kemarin misalnya kemudian pemantauan tren pasar dan peluang bisnis baru di masa depan itu tidak bisa kalau tidak melibatkan data eksternal nah integrasi datanya jadi komprehensif komprehensif itu lengkap semuanya internal dan eksternal datanya penyajian informasinya mudah dipahami dan datanya akurat karena real langsung dari database internal ada juga yang nanti datanya tidak akurat itu kesalahannya pada saat membuat aplikasi ya cara ngitung salah bisa jadi sehingga hasilnya angkanya salah dan itu perlu di audit perlu di testing dulu di testing ya nanti ada mata kuliah tersendiri itu testing dan implementasi sistem kemudian setelah itu di audit kodenya bener gak hitungannya lanjut ya lanjut ya eh modul-modul yang ada dalam is ada laporan dan analisis di dalamnya nah kemudian ada pemantauan kinerja ini aja perusahaan ya terus dalamnya ada communication and collaboration ada komunikasi dan kerjasama di dalamnya jadi kalau ERP itu yang memang full ya ERP yang lengkap itu bahkan disediakan di dalamnya chat sekarang sosial media itu ada sudah disediakan chat chat bukan aplikasi chat khusus ya seperti misalnya WA itu kan khusus buat memang chat terus ditambahin sama dia bisa audio call bisa video call ditambahin awal mulanya hanya chat aja nah di ERP itu ada yang menyediakan fasilitas untuk komunikasi dan itu tercatat tersimpan ya jadi bisa berkomunikasi dengan bagian mana bisa seperti itu ya cuma ini harganya mahal ya kemudian ada early warning system nah ini peringatan sistem peringatan dini jadi kalau ada misalnya inventory ya atau stok misalnya itu mendekati batas limit yang harus kita melakukan produksi lagi misalnya dikatakan misalnya dikatakan tidak boleh kurang dari 10 misalnya stok itu kalau kurang dari 10 itu sudah berbahaya maka ketika menyentuh angka 10 sudah ada ada warning ada peringatan sistem peringatan ini bahwa ini saatnya untuk melakukan produksi baru lagi supaya stok ini tetap di level 10 seperti itu ya di ACE itu ada yang seperti itu kemudian ada planning planning dan forecasting planning itu perencanaan forecasting itu peramalan atau prediksi kemudian searching and data access ini harus bisa modul yang disediakan itu harus bisa melakukan pencarian data sekaligus mengakses datanya jadi bedanya user itu ya kalau dia di level operasional dia yang memproses transaksi di level top management di level atas dia nggak ada urusan transaksi bisa nambah data segala itu nggak ada dia hanya bisa lihat aja tapi dia bisa mengakses sampai ke dalam-dalamnya melihat data itu jadi seperti itu ya kemudian interactive data processing datanya itu bisa diakses bisa diproses secara interaktif ya misalnya saya pengen data ini tahun ini tahun ini ada filternya gitu klik bisa langsung ditampilkan ya tahun ini tahun ini tahun ini misalnya di klik ternyata muncul datanya data tidak ditemukan harus bisa menampilkan seperti itu kalau ada datanya tampilkan datanya ini kalau mau jadi developer siklusnya ya di tahap pertama justification justification ini kalau justification itu kita anggap sebagai analisis awal atau user requirement jadi kita tanya dengan user ini oke atau belum kalau sudah oke kita lanjut ke tahap 2 ke planning kemudian lakukan analisis bisnis proses bisnisnya lalu mendesain kemudian membangun modingnya lah bahasanya ya kemudian deploy deploy ini kalau istilah kita itu di launching oke sudah di release ya kemudian ada lagi yang perlu tambahkan jalan lagi siklusnya seperti itu ya jadi bukan hanya SDLC system development life cycle ada juga ACE ini yang lebih spesifik ya untuk ACE nya sendiri jadi sebetulnya kalian itu bisa aja bikin judul TA executive information system pada apa jadi kalian gak ngolah data sendiri datanya ngambil dari yang sudah ada yang penting itu adalah bagaimana caranya bisa menampilkan data ini sesuai dengan yang dibutuhkan misalnya kesekolahan secara sekolahan yang agak besar ya yang agak rame kalau SMA SMA mana yang rame kayaknya rame semua ya cuman maksudnya yang agak maju dikit lah gitu agak maju itu bukan lebih deket ke jalan misalnya yang sudah menerapkan IT dia punya website sekolahannya misalnya kayak gitu gitu ya nah bisa tuh diratengin ya nanti dibuatkan tuh misalnya untuk sekolahan itu datanya kan mereka sudah ada pakai Excel atau pakai apa nanti tinggal dimasukkan ke dalam sistem jadi jadi jangan dianggap tapi nanti akan ada perbedaan dengan dosen lain ya kalau saya spesifik itu yang bagus ya jadi datanya bisa ngambil dari dumb data aja jadi misalnya data Excel itu gimana caranya dirubah jadi jadi SQL misalnya masukin aja per semester semua angkatan semua kelas di satu sekolahan itu per semester masukin datanya jadi kita tidak membahas input nilai itu enggak cara nginputnya gimana lewat file Excel aja Excel nya di upload nanti otomatis datanya akan masuk ke SQL seperti itu data ini baru yang kita tampilkan ke Executive Information System jadi bisa kelihatan disitu sehingga sekolahan itu bisa kalau misalnya pengen ngasih penghargaan kepada siapa kepada siswa pada kelas tertentu ya pada kelas-kelas tertentu itu bisa dikasih ranking 1,2,3 terus bukan hanya per kelas per jurusan dalam satu jurusan ini kelas SMA itu kelas berapa aja sih 10 ya susah sekarang kalau zaman dulu enak kelas 1,2,3 1,2,3 sekarang ada kelas 9,10 ya 10,11,12 misalnya dari kelas 10 semua satu prodi itu yang paling tinggi siapa? kan ada berapa kelas? bisa ditampilkan seperti itu itu Executive Information System terus itu bisa yang pegang kepala sekolah atau wakil wakilnya ini bisa lihat misalnya atau kepala sekolahnya bisa lihat ini ada grafik nilai nilai per semester dari siswanya bisa secara global keseluruhan satu sekolahan nanti bisa dipisah per kelas bisa per jurusan yang paling enak per jurusan misalnya ada tiga kelas misalnya ya itu datanya muncul semua tuh rata-rata nilainya untuk mata pelajaran ini adalah sekian kenapa kok ini ternyata lebih rendah daripada yang lain? bisa di klik kalau bisa di klik mata pelajaran tersebut kebuka ya kebuka disitu detailnya mahasiswa siswanya ini dapat nilai berapa? ini dapat nilai berapa? dan seterusnya kelihatan oh ternyata ada dua orang yang suka bolos ternyata yang bikin turun ya yang mereka gak ngerjakan tugas yang dikasih kemudian ujian akhir semesternya rendah nilainya ternyata ini yang jadi sebab lalu bisa ditelusuri kenapa? ya seperti itu saya setuju kalau bisa buat seperti itu tapi lengkap oke inputan datanya pakai Excel aja tapi sekali lagi saya bilang mungkin akan berbeda pendapatnya dengan dosen yang lain kamu harus bikinkan inputannya itu repot gak usah karena tujuan kita itu adalah executive information systemnya maka yang kita bahas itu fokus aja disitu makanya penelitian seperti itu ya siapa tahu nanti ada dan itu bisa dibuat satu aja nanti bisa dijual ke sekolah lain ya sekalian saya ngajari bisnis pernah saya sampaikan kepada mahasiswa bimbingan saya angkatan 2014 itu saya bilang bentuk kelompok kerjasama pelajari Raspberry Pi saya bilang Raspberry Pi itu perangkat komputer kecil segini kecil aja tebalnya mungkin ya kurang lebih segini lah segini ukurannya agak lebar sedikit ini komputer mini harganya 1 juta colok USB bisa pakai keyboard pakai mouse layarnya HDMI adaptornya hanya 5 pol aja pakai cas HP itu bisa yang micro USB hidup itu komputer dan komputernya itu gak ada tombol powernya kalau dicolok hidup ya matiin gimana cabut nah gitu kalau pernah kemas di try itu ada layar 2 itu pakai Raspberry Pi itu saya yang belikan aplikasinya orang yang buat karena mereka baru cepat jadi belikan komputer saya bilang pelajari itu cara gunakannya bikin aplikasi berbasis web nah kalian gak tau yang di sana itu berbasis web yang di masjid raya atau di itu di dekatnya masjid masjid apa itu ya di situ lah pokoknya itu ada layar juga sama pakai Raspberry Pi juga kalau kalian lihat di bawah itu di depan pintu kaca kantor itu di atas itu ada bracket yang bergantung kayak gini ya ada colokan kabelnya sudah di situ saya mau bikin informasi layar TV nya sudah saya turunkan dari lantai 3 teruang yayasan waktu itu mau saya pakai Raspberry Pi nya ada sama saya tidak bisa diselesaikan karena kemarin tidak didukung aplikasinya itu sudah jadi sebetulnya jadi nanti menampilkan jadwal seminar yang mau seminar seminar itu jadwalnya ada yang mau sidang jadwalnya ada di situ terus menampilkan pesan-pesan singkat di bawah seperti di TV itu kan ada apa namanya tic news atau running text itu sudah ada kemudian bisa menampilkan background yang isinya nanti misalnya ada kegiatan apa di aula kita ini kan nggak tahu saya sendiri aja nggak tahu kalau ada kegiatan aneh juga tiba-tiba mahasiswa minta izin aja Pak izin ada kegiatan di aula acara apa saya aja nggak tahu dosen aja sampai nggak tahu nah maksud saya lewat aplikasi itu bisa diperlihatkan di situ terus cara ngubahnya gimana ngubahnya pakai HP aja yang di sebelah itu pakai HP aja nah saya bilang pelajari itu kalau sudah itu berbasis web ternyata di sebelah tapi dia bikinnya bukan pakai PHP dia pakai Node.js berbasis web saya bilang dengan angkatan 2014 waktu itu kalian pelajari bikin sistem untuk sekolahan nampilkan jadwal guru piket itu kan ada setiap hari siapa yang petugas piket sekarang satu halaman nanti sekian detik 10 detik misalnya dia ganti layarnya ganti lagi dengan layar kedua jadwal sekarang yang jam sekarang ini loh jam pagi misalnya jam 9 eh jam 7 sampai jam 9 itu pelajaran apa aja yang masuk kelas mana saja itu bisa ditampilkan dalam bentuk layar menggulung seperti itu kemudian nanti muncul gambar besar seperti itu misalnya pesan-pesan apa jaga kebersihan atau apa dan sebagainya nanti menampilkan grafik misalnya nampilkan foto-foto menang juara apa dan sebagainya sedang menerima piala dan seterusnya saya bilang bisa itu dipakai bikin aja satu tawarkan ke sekolah-sekolah gak usah banyak-banyak mintanya yang penting sekolahan sediakan TV sama kabel listrik colokannya dua satu buat TV nya satu buat Raspberry Pi nya Raspberry Pi itu dihidupin aja tinggal abis itu gak usah dicolokin lagi keyboard mouse gak usah dia akan jalan otomatis tinggal belikan timer timer jadi timer tuh jam 6 hidup dia nanti kalau sudah pulang sekitar jam 4 mati sendiri otomatis bisa seperti itu bikin satu modelnya diterima satu sekolah kebayang sekolah SMA di 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 palangkara ini ada berapa setingkat SMA madrasah SMK ada berapa banyak 15 mungkin lebih kalau satu perangkat satu perangkat itu harganya 1 juta Raspberry Pi versi 3 B plus itu harganya 1 juta 1 juta itu lengkap sudah Raspberry Pi nya sama casingnya sama headsink di dalam yang buat chipnya itu ada pendinginnya ada kipas di dalam sama adapter sama kabel sama micro SD card karena nyimpannya disitu datanya jadi gak pakai harddisk dia pakai micro SD kartunya HP itu disitu cukup yang 32GB cukup buat install aplikasi disitu yang di install disitu Linux nah habis itu dengan kabel HDMI udah sepaket jadi sekolahan tinggal sediakan tipi dan colokan mintanya misalnya 2 juta jadi 3 juta perangkat 1 juta biaya buat ngodingnya dan setting set up segala macamnya 2 juta cukup 3 juta kalau ada 10 sekolahan 30 juta gitu ya itu SMA kalau SMP mau juga anggap 10 juga lah 60 juta SD kalau mereka mau 90 juta mikirnya yang dibuat cuma 1 tinggal copy aja nah micro SD card nya itu yang di Raspberry itu bisa di cloning ya dijadikan file ISO satu sistem tuh full dijadikan ISO nanti beli aja lagi micro SD taruh yang ISO nya tadi langsung di copy kan ke dalam micro SD udah jadi sama persis bisa dijual kemana-mana saya bilang seperti itu sampai sekarang gak ada apa ya mudah-mudahan diantara kalian ini ada yang mau setidaknya kalau gak bisa Raspberry Pi nya sistemnya aja lah nanti Raspberry Pi nya belajar sendiri saya tuh dari tahun 2000 berapa 2021 kalau gak salah bikin buku Raspberry Pi itu bikin sistem seperti itu gak jadi-jadi sampai sekarang sudah ada beberapa bab itu kalau gak salah itu kalau gak 8-9 bab itu itu sebagiannya sudah ada isinya sudah text nya itu sudah jadi sisa yang bagian membuat aplikasinya yang belum teori-teori nya sudah masuk kesimpulannya sudah ada padahal belum jadi ya bahkan saya nulisnya secara ilmiah jadi ada catatan kakinya ini sumbernya dari mana kutipan segala macam sampai sekarang 2021 mulai nulisnya ya terkendala itu tiba-tiba TV nya diambil ditaruh di lantai 3 itu kan buat ruang ujian pernah masuk ruang ujian kan ada TV nya itu saya kira dipakai TV nya ternyata gak juga ketika ujian mahasiswa pakai LCD proyektor juga lah ngapain diangkat kesini TV nya kalau boleh saya bawa pulang aja ya ditaruh disitu buat apa juga malah rusak gak dipakai lebih baik rusak itu karena sebab dipakai oke mudah-mudahan diantara kalian nanti ada yang tertarik itu judul TA bisa apa hubungannya antara EIS dan DSS nah EIS dan EIS ini tujuannya sama pengen bantu pengambilan keputusan yang lebih baik tapi ada fokus yang berbeda dan cara penyajian datanya beda kalau EIS itu digunakan eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis kalau DSS ini ada di berbagai tingkatan jadi ini untuk top level EIS ini sebetulnya ya untuk bagian yang paling tinggi puncaknya direksi, direktur itu level-levelnya itu tapi kalau di bawah itu ada di level operasional level apa itu ada juga pengambilan keputusan tapi itu sesuai dengan tingkatannya dan sesuai dengan kebutuhan di unitnya dia masing-masing itu bedanya ya nah keterkaitannya apa antara EIS dan DSS itu antara Executive Information System dan Decision Support System ketersediaan data sama-sama ada penyajian data dan tujuannya adalah pengambilan keputusan juga sekali lagi ya membantu pengambilan keputusan bukan memutuskan ini skemanya ini konseptual dari DSS jadi decision support system itu mulainya dari bawah dia punya data data itu diolah menjadi informasi 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 itu diolah lagi menjadi namanya knowledge pengetahuan baru dari pengetahuan itu kita bisa menarik ke menarik ke keputusan actionnya itu menarik keputusan gitu ya seperti itu yang lainnya dipahami sendiri aja ini dari database asal mulanya berubah dia sudah database itu gak bisa kita namanya data namanya juga data base basis data ketika sudah diolah jadinya apa statistik misalnya ada grafik itu udah kelihatan sehingga itu jadi knowledge pada saat jadi grafik itu kita langsung ngerti wah baik dua aja misalnya ya mendingkan semester tiga sama empat IPK nya beda kita langsung tahu pas saat pakai grafik ya kita langsung tahu langsung paham nah itu knowledge namanya information nya apa grafik itu tadi datanya apa mata kuliah jumlah SKS dan nilai tiap mata kuliah itu data kalau kita lihat datanya perikot gak paham kita apa tapi setelah diolah datanya jadi informasi ketika informasi itu ditampilkan kita jadi paham knowledge namanya lalu dari situ kita bisa ngambil keputusan semester lima saya harus IPK nya naik atau saya harus IPK saya turun misalnya gak ada sih kalau ada yang mikir kayak gitu aneh aja action kita apa untuk memenuhi tadi nah seperti itu mau pidul ya nah levelnya setidaknya ada tiga ya sebenarnya ada empat tapi secara umum ada dua bagian yang disamakan pertama tingkat strategis atau eksekutif yang paling tinggi ya informasinya itu lebih mengarah kepada strategi bisnis jadi seperti itu ya karena nanti yang dihasilkan adalah pengambilan keputusan strategis kemudian level menengah atau middle ya ini nanti hasil akhirnya adalah keputusan pada levelnya masing-masing di sini jadi Departemen Manager gitu ya ada Manager Pemasaran Manager Produksi ada Manager Distribusi ada apa itu bagian pembelian Manager poor casing seperti itu ya mereka ngambil keputusan di level mereka masing-masing ya AIS nya ada gak di mereka ada juga mereka lihat tapi khusus punya mereka aja gitu beda dengan yang di atas kemudian di level operasional ini melakukan proses transaksi dia ya ada tugas-tugas harian dia disitu ya sementara kalau dia report atau laporan analisis dari AIS itu di masing-masing tingkatan itu dia sifatnya adalah periodik jadi misalnya per hari tapi gak setiap saat dipantau gitu ya ada yang per minggu nanti ada yang per bulan ada yang per tahun oke ini levelnya ini yang saya bilang tadi levelnya ada empat sebetulnya tapi dia dianggap tiga seperti itu ya dari yang paling atas ini eksekutif tadi ya dia berkaitan dengan keputusan strategis kemudian dua ini di level middle ya ada istilahnya ini EES ya atau AIS itu di level top nah kemudian di level middle nya ada dua ada DSS ini kalau kita bicara sistem ada DSS dan ada MIS Management Information System ada mata kuliahnya kan mata kuliah SIM ada gak sistem informasi manajemen ada gak mata kuliahnya harusnya ada itu sistem informasi manajemen itu ada ya kemudian yang paling bawah itu adalah TPS TPS itu bukan tempat pengungutan suara bukan tempat pembuangan sampah tapi Transaction Processing System ini yang memproses ini levelnya operasional ya ini levelnya operasional ini gambaran lain ya kalau ini dipisahkan sama dia kalau tadi digabung ya sekarang dipisah ini sama ini TPS ini MIS DSS sama AIS ya intinya adalah paling atas itu adalah strategic kalau ini adalah pengambilan keputusan tapi sifatnya terbatas ini untuk efisiensi operasional yang ini adalah transaksional ini cara memandangnya aja ya cara melihatnya ini ini dari posisi ini dari eh sorry ini yang dari posisi ini yang bisa dilakukan ya ini semuanya bagian dari ERP ada Sales and Marketing ada Manufacturing atau Production ya kemudian ada Finance keuangan ada Accounting ada Human Resource CRM masuk mana SCM masuk mana ya harusnya tahu ya masuknya di Manufacturing gitu ya kalau CRM masuknya di mana Sales and Marketing bisa masuk di situ ya posisinya posisinya kalau PUR Casing bagian beli bahan bagian beli bahan bagian beli bahan masuk mana masuk di Manufacturing karena dia itu Production ya seperti itu nah ini di bagiannya ada Operasional ada Knowledge kemudian ada Management ada Strategic sama aja dengan yang tadi sebetulnya ya nah ini yang melaksanakan siapa ya ini orang-orangnya ya Group Servet ini yang dilayani siapa saja ya untuk level strategic itu yang dilayani adalah Senior Manager bagian paling atas ada Middle Manager ada biasanya ada ini ya ada Manager kemudian di bagian atas itu Direktur atau Direksi kemudian ada Manager bawahnya lagi ada DPC jadi kalau misalnya bagian distribusi ya Manager distribusi bawahnya ada lagi DPC Pemasaran DPC Penjualan seperti itu ya ada DPC Promosi nah itu levelnya kesini kemudian yang paling terakhir itu adalah yang melaksanakan nggak ada kan ah Business Intelligence kecerdasan bisnis ada mata kuliahnya sudah dapat belum ada itu mata kuliahnya belum ya oke nah antara Business Intelligence dengan Executive Information System itu kadang-kadang overlap saling tupang tindih dalam pengelolaan informasi dalam pengelolaan informasi untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh top management tapi ada perbedaan ya nah kalau Business Intelligence itu kumpulan dari prosesnya aplikasi dan teknologi yang dia mengubah data menjadi knowledge jadi pengetahuan ya nah nanti ini dipisualisasikan dalam bentuk ini dipisualisasikan dalam bentuk apa ada tren, ada pola, ada kinerja bisnis digunakan untuk mengambil keputusan sedangkan Executive Information System dirancang khusus untuk memang top management jadi kalau ini kalau bahasa kita ya ini agak otomatis kalau yang disini ya sedikit manual dalam proses knowledge-nya kalau yang Business Intelligence langsung langsung ditemukan pengetahuannya sedangkan di Information Executive Information System itu pengetahuan itu didapat setelah top management itu melihat datanya melihat informasi yang ditampilkan dalam AIS jadi beda ya Business Intelligence sekali lagi pengetahuannya jadi nah sedangkan di Executive Information System ini bertumpu pada top management-nya dia pengen lihat presentasi informasinya seperti apa terstruktur ringkas mudah dimengerti nah apa ya mungkin mundur satu-satu step dari Business Intelligence itu kalau dia Executive Information System mundur satu step gitu di bawahnya ya di atasnya itu yang lebih tinggi lagi adalah Business Intelligence karena dia sudah masih bukan summary lagi tapi sudah ke arah dia memberikan apa ya sugesti atau memberikan saran harus begini nah itu bedanya kalau di e-commerce ada Business Intelligence nya juga ya kalau kita nyari barang sudah pernah saya sampaikan saya nyari mobil-mobilan mainan tayo misalnya ya pencarian ketemu itu satu barang saya klik detailnya saya scroll ke bawah itu biasanya ada tulisannya produk terkait produk terkait itu munculnya biasanya adalah sesuatu yang pernah kita cari di atas nanti tayo itu muncul lagi ya ada lagi kalau kita scroll lagi rekomendasi tulisannya rekomendasinya itu barang-barangnya terkait dengan apa yang kita cari jadi hati-hati kalau kalian itu nyari-nyari sesuatu yang aneh-aneh bawahnya biasanya aneh-aneh juga ya coba aja dicari nanti ya di aplikasi marketplace itu ketik disitu colana dalam nanti itu rekomendasi yang muncul produk terkait itu munculnya ya itu juga dan itu nggak hilang disimpan itu oleh marketplace yang pernah kita cari ini walaupun kita sembunyikan nanti kita cari yang lain ya kita cari buku lah cari aplikasi cari produk-produk yang lain tetap nanti di rekomendasi itu ada satu nanti yang muncul dari empat rekomendasi produk itu satu nanti yang pernah kita cari yang dulu biasanya kayak gitu lanjut ya nah contoh penggunaan bisnis intelijen ya biasanya untuk otomatisasi operasional dari ringan sampai yang berat pabrik kan ini biasanya pakai business intelijen pakai AI ada AI itu ada levelnya ya jadi artificial kecerdasan buatan itu bukan hanya robot misalnya lampu otomatis berdasarkan sensor cahaya misalnya kalau dia terang berarti siang dia akan mati tapi kalau dia gelap dia dianggap sebagai malam ya itu termasuk AI juga kecerdasan buatan itu sederhana aja bikinnya ada namanya LDR LDR itu bukan Long Distance Relation LDR itu sebuah alat kecil sensor cahaya jadi taruh air di luar kayak gitu kalau nanti gelap dia nanti ada pengaruhnya namanya apa namanya resistor prinsipnya jadi kalau dia terang nanti dia akan kecil ukurannya tapi kalau dia gelap akan jadi besar jadi hambatan seperti itu ya itu bagian daripada AI kemudian misalnya sensor gerak bisa juga atau sensor zat untuk bikin jemuran otomatis jadi pintu kayak gitu ya kalian bikin disini ini muter gitu atau narik ke dalam aja lah pakai motor kalau hujan kalau sensor itu kena sesuatu ya yang intens seperti itu dia dianggap kena air hujan maka dideteksi sebagai hujan jemurannya masukin ke dalam itu bisa otomatis saja atau pintu pintu pagar otomatis pintu pagar otomatis sama ketika mobil itu ada di posisi atau motor ada di posisi di depan sensor dia tahu terhalang dia ketika terhalang dia dianggap sebagai hambatannya tidak ada maka dibuka digeser ini kerja sama sama motor ya yang menggerakkan masuk setelah tidak ada halangan tutup lagi seperti pintu di mall ketika kita berdiri depan pintu kebuka otomatis wih orang dari kampung datang wih ada jin ya sekarang sudah semakin canggih lagi dengan apa oke google ya kan ada yang pakai tepuk tangan saja tepuk sekali hidup lampu tepuk dua kali mati lampunya tepuk tiga kali kedap kedip dia tepuk empat kali tidak terjadi apa-apa misalnya ada tuh yang jual juga sudah ada ada yang sudah pakai berubah aja tuh harusnya punya kita bisa dirubah tuh jadi otomatis ya kan jadi begitu keluar yang terakhir keluarnya langsung aja nih satu ruangan dulu saya pernah usulkan satu ruangan ini satu MCB jadi kalau keluar di luar tuh ada MCB langsung tak mati mati semuanya enak kayak gitu ya kan daripada cabutin satu-satu gitu aku matiin satu-satu tapi gak diterima udahlah saya tuh banyak kecewa usul-usul saya tuh sebenarnya kan kalau kita mikir logis kan bagus kan seperti di hotel itu loh hotel itu kan kartu dimasukin ada yang prinsipnya memang digital ada yang manual saya udah ketemu dua-duanya yang kartu itu memang ada yang diisi di cas modelnya di CS nya itu jadi kartu itu ternyata ada isinya ada durasi itu yang durasi itu kami ketemunya waktu di saya berangkat haji waktu di hotel di Madinah saya lantai 6 gak bisa dibuka sudah ditempelin di depan pintu gak bisa ada kawan yang bilang itu lapor dulu katanya ke CS diisi dulu turun saya lantai 6 turun ke CS minta tolong ini gak bisa buka pintu udah sebentar aja mereka tuh kalau ditaruh di alat tertentu setelah itu sudah katanya pakai bahasa Arab kita gak ngerti pokoknya pakai kode aja oke gitu ya makasih syukron ke atas tempel kebuka habis itu masuk ke situ di dekat pintu itu biasanya ada lobang tempat naruh kartu kalau ditaruh disitu kartu listriknya langsung hidup satu ruangan itu satu kamar sampai ke AC sampai ke TV nya hidup nah itu yang memang digital yang pintunya kalau sudah ketutup gak bisa dibuka dari luar bisanya buka dari dalam kecuali pakai kartu ya kalau dari luar terus kami juga ketemu pada saat tahun 2002 itu studi tour studi tour nya mampir di Jakarta tapi hotel nya kurang bagus ya biayanya gue murah waktu itu biaya studi tour nya jadi wajar aja kalau dapatnya kayak gitu ya nah cuma saya ketemu yang bagusnya apa bagusnya adalah dia menggunakan model seperti hotel mewah tapi pakai cara manual jadi colokan itu apa itu saklar itu satu aja yang satu itu kan dua ya satu ada kotaknya itu luarnya lagi yang ditaruh disitu yang itu bisa ditaruhin kunci gantungan kunci jadi kamarnya itu kuncinya kunci manual itu gitu kunci yang diputar ada gantungannya gantungannya itu dimasukkan ke dalam kotak yang ada di lampu ketika itu dimasukin saya perhatikan itu saya ini suka penasaran ya saya penasaran saya lihatin gitu itu oh saklar biasa jadi seperti itu kalau dalam posisi mati itu harusnya sudut yang keluar yang lancipnya itu ke bawah itu yang normal jadi kalau ngidupin itu pencet bawah jadi dia ke atas gini kalau dimatikan kayak gini gitu ya idealnya seperti itu pada saat dimasukkan gantungan kunci itu ada bolongnya ada bolong di tengahnya sini ketika dimasukkan itu kedorong tek nah dia nggak balik lagi kenapa? karena bolong karena bolong itu ininya apa posisinya itu sedang on jadi seperti dipencet ke bawah nanti pada saat dicabut kan kebalik kedorong lagi yang atasnya akhirnya mati itu semuanya satu ruangan mati mikir saya tuh kayak gitu kan agak keren sedikit gak? walaupun manual maksud saya jadi ketika dosen masuk di kelas di lab misalnya ketika masuk itu gue kan keren tuh ada lagi saya ketemu di sebelah kampus sebelah saya ngajar disitu tapi bukan ruangan itu di ruangan satunya karena istri saya ujian skripsi saya bawa anak saya sambil jalan-jalan keliling itu ada satu ruangan saya masuk disitu pakai kartu kartunya kartu perdana lagi kan aneh banget ya begitu saya lihat ternyata pakai itu juga sama manual ya jadi dimasukin kartu ke dorong tuh saklarnya akhirnya hidup begitu dicabut mati lagi dia mikir saya kalau kita terapkan disini bagus dulu saya sudah musul pakai MCB ini saklar yang biasa di depan rumah kalau konslet kan biasanya itu yang dihidupin lagi kalau listriknya juga pakai itu di depan sana eh lanjut lagi forecasting dan budgeting itu untuk bisnis intelijen bisa ya marketing antisipasi pergerakan pasar bisa pakai bisnis intelijen ya untuk pelayanan menggunakan bot bisa decision support bisa mengoleksi perilaku konsumen ini sukanya ngeklik apa nyari produk yang kategorinya apa nanti dia rekomendasi pakai itu ya bisa juga mendeteksi prod atau pelanggaran ini ini ada ada cara mengakses yang aneh misalnya apa kalau website itu paling gampang kalau website orang harusnya klak klik aja menggunakan pencarian dia enggak di sebuah website itu dia ketik di bagian atas alamat diketik 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 nah itu bisa perilaku yang aneh sesuatu yang mencurigakan atau yang lain-lain bisa singkat aja ya karakteristik dari IT nya dari EIS itu executive friendly mudah digunakan mudah dipelajari kemudian bisa mengandu prosedur atau bisa kembali ke layar berikutnya oh saya sudah terlanjur masuk ke dalam nih saya mau balik lagi bisa enggak harus bisa kemudian punya fasilitas bantuan online sesuai dengan kebutuhan ya kemudian graphic oriented dia berbasis grafis sedangkan untuk datanya ini ada highly summarized data jadi ringkasan data yang sifatnya itu sudah matang datanya mantap yang tidak menimbulkan pertanyaan ini apa sih kayak gitu ya sederhana lengkap kemudian drill down drill down tadi yang jadi syarat adalah karena di EIS itu ringkasannya harus bisa di klik melihat detailnya nah itu yang dimaksud dengan drill down kemudian integrasi data internal dan manual internal eh internal dan eksternal ya punya trend jangka panjang terus jangka panjang itu maksudnya buat tahun-tahun lalu itu tetap ada datanya dan nanti proyeksi ke depan seperti apa ya sehingga bisa dibandingkan data sebelumnya dengan yang sekarang bahkan kemungkinan untuk yang mendatang tampilannya disesuaikan dengan kebutuhan ya komponennya ada perangkat keras perangkat keras apa saja komputer keyboard mouse dan sebagainya pokoknya yang bisa dilihat ya processing unit CPU nya data storage itu penyimpanan networking jaringan baik dia baik dia wireless ataupun dia pakai kabel ya kemudian perangkat lunak ada aplikasi database proses kemudian antarmuka tampilannya itu UI dan UX ini juga bisa diangkat jadi judul TA UI dan UX user interface dan user experience itu ada teorinya jadi kalian bisa mengangkat misalnya UI dan UX nya smart enggak usah enggak usah diteliti lah bahasa kita manual aja sudah itu tampilannya kadar baik atau kurang responsif terhadap layar ada ya bagian yang hilang dan sebagainya itu bisa diteliti pakai teori UI itu user interface nah kita menilai dari sisi user interface nya aja sudah kurang bagus apalagi user experience nya kenapa karena kita inginkan kadang-kadang enggak kita dapat dari smart padahal datanya ada disitu contohnya tadi gara-gara UI nya seperti itu akhirnya kita enggak bisa melihat karena ada ketutup ya apalagi kalau table table nya itu garisnya malah gini 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 dan enggak bisa digeser geser mending kalau pakai bootstrap pakai bootstrap itu bisa digeser masih bisa lihat kita nah seperti itu ya bisa itu atau kita pengen meneliti website Stimic dari sisi UI dan UX nya gimana itu bisa masukkan teorinya cari ya banyak nih sudah kebuka judul-judul sebetulnya topik-topik itu sudah banyak telekomunikasi nah saran dari perangkat komunikasi seperti jaringan ya kabelnya ada dimana posisi dan seterusnya itu termasuk dalam komponen ada pertanyaan enggak ada ya lanjut banyak masih kalau enggak salah sekitar 70 slide tetap bisa ditambah lagi apa hubungan antara EIS dan ERP kita ke bagian table nya aja ya dari sisi keterkaitan data integrasi informasi keputusan strategis dan keputusan strategis ERP ini menyediakan semuanya dari berbagai unit dalam sistem dan menjadi dasar bagi EIS jadi data yang dikelola yang diolah oleh ERP itu yang menjadi dasar EIS gitu ya nah sedangkan EIS ini dia memanfaatkan data ERP itu untuk dan menampilkannya untuk memberikan gambaran kinerja untuk memanfaatkan untuk membuat keputusan strategis bisa kita sebut bahwa EIS itu adalah salah satu bagian dari ERP dari yang manufakturing dari yang purchasing CRM HRM dan seterusnya tadi itu ada satu bagian lagi yaitu EIS dan ini biasanya munculnya di dashboard dashboard itu pada saat pertama kali kita masuk setelah login itu muncul biasanya ada angka-angka jadi dia saling terkait ya data yang digunakan oleh EIS itu adalah data dari ERP ini seperti itu hanya dari sisi tampilannya dan tujuannya yang berbeda saya lanjutkan nah seperti inilah kira-kira gambarannya eksekutif mau seperti ini ini ada enam layarnya saya baru pakai tiga saya pengen nambah lagi CPU nya kata kuat power supply nya harus yang besar ya karena perlu nyolok lagi USB 3 untuk PGA eksternal lagi itu perlu perlu arus yang besar tiga itu aja satunya itu kedip-kedip setahu saya di kampus ini yang pakai layar tiga itu cuma saya yang lain itu maksimal dua saya tiga itu rasanya kurang memang begitu sifat manusia kalau sudah dapat gunung satu gunung emas satu katanya pengen dapat gunung emas lagi satu lagi kalau sudah dapat dua pengen jadi tiga ya memang seperti itu sama aja kayak kalian tuh nggak cukup di semester empat kan pasti naik semester lima kalau itu wajib pak kalau nggak ada juga yang karena terpaksa ya saya pengen ini semester empat aja tapi terpaksa harus jadi lima ya maksudnya bukan seperti itu ya karena menggambarkan dalam satu layar kan nggak bisa ya anggap aja ini satu layar ada grafik tentang penjualan ada grafik pembelian kayak gitu ya ada grafik kinerja karyawan disitu ini ada yang badal banget males banget gitu ada kelihatan disitu terus disini ada apa namanya forecasting ada ramalan nanti atau prediksi terus ada satu lagi penggajian wah besar sekali gajian saya keluarkan bulan ini misalnya kata manajernya atau yang lain-lain gitu ya terus disini ada trend dari internasional misalnya marketnya seperti apa dan selesai yaitu semuanya ada dalam EIS ada pertanyaan cukup aja ya buat rangkuman jangan lupa tulis tangan ya jangan pakai komputer jangan hasil foto dimasukkan ada juga tuh itu kelas arsitektur pernah awal-awal foto dimasukin di kirim depannya tulis tangan halaman kedua ketiganya foto itu langsung saya kasih angkanya 50 saya kasih keterangan di siapa itu saya tuh ada gambarnya apa rangkumannya dicampur ada juga di kampus sebelah dia pakai font dia ketik tapi pakai fontnya font yang tulis tangan ada handwriting itu dia ketahuan hurufnya pasti sama terus kalian aja nulis huruf A itu sekali nulis tulis aja sekali lagi pasti beda jangan lupa identitas ya saya cukupkan dulu pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perananan semuanya mohon maaf kalau ada kekurangan sampai jumpa di pertemuan berikutnya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya ini sengaja ini ambil